Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Fadlian Anda Dari rumah sakit ibu dan anak-anak Anda Hari ini saya bakal menjawab Beberapa pertanyaan dari teman-teman Yang masuk ke DM Instagram Dan ke email saya Dr. Fadlian Anda Pertanyaan pertama Apakah ibu hamil bisa melakukan ibadah kuasa? Jawabannya adalah bisa Selama tidak ada masalah pada kehamilan tersebut Dan selama asupan nutrisi Dan asupan gisi Mencukupi untuk ibu hamil tersebut Jadi asupan gisi dan asupan nutrisi Yang selama ini dimakan pada siang hari Dirubah cuma waktunya ke malam hari Jadi tidak ada masalah Untuk ibu-ibu hamil Yang tidak ada masalah pada kehamilannya Untuk melakukan ibadah berkuasa Yang kedua adalah Kasus apa saja pada ibu hamil yang disarankan Untuk tidak berkuasa Ada beberapa kasus pada ibu hamil Yang tidak perlu disarankan Untuk oleh dokter untuk tidak melakukan ibadah kuasa Yang pertama adalah Jika ada riwayat mual muntah yang hebat Yang kedua adalah Jika ada riwayat perdaraan pervaginam Yang ketiga adalah Jika ada riwayat hipertensi Pada ibu hamil tersebut Yang keempat adalah Jika ada riwayat diabetes mellitus Yang kelima adalah Jika ada riwayat ibu ini kurang minum Atau dehidrasi pada ibu saat kehamilan Yang ketiga adalah Asupan nutrisi apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil Asupan nutrisi yang pada ibu hamil sebenarnya sama seperti Asupan nutrisi pada ibu-ibu yang tidak hamil Yaitu kebutuhan karbohidrat sekitar 50% Karbohidrat itu diantaranya adalah nasi, ubi-ubian Dan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat roti dan sebagainya Sedangkan protein 30% Protein nabati dan hewani Protein hewani adalah berasal dari ikan Ataupun daging Atau hewan-hewan yang lainnya Sedangkan protein nabati adalah Suur sayuran hijau 20%nya berisi dari lemak Lemak bersih dan dari Cadangan air itu sendiri Setelah itu Perlunya multivitamin Perlu tablet asam folat Dan perlu juga adalah Tablet zat besi Untuk ibu-ibu hamil tersebut Setelah itu Perlu minum air yang cukup Minum air yang cukup disini adalah 2 liter per hari atau 8 gelas per hari Kita bisa mulai dari 2 gelas saat buka puasa 4 gelas saat malam hari Dan 2 gelas pada saat sahur Pertanyaan keempat Kehamilan berapa minggu yang tidak disarankan untuk berpuasa Sebenarnya Masalah-masalah kehamilan pada Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga Kalau tidak ada masalah Itu kita bisa melakukan tetap beribadah puasa Cuman masalah yang sering terjadi adalah Di trimester pertama Mual muntah Atau biasa disebut dengan Hiperemesis gafidarum Atau perdaraan pervaginan tersebut Atau abortus Dalam kata bahasa kedokteran Sedangkan di trimester ketiga Biasanya pertumbuhan janin terhambat Di mana pertumbuhan janin itu Tidak sesuai besar janinnya Dengan usia kehamilan tersebut Jadi Cuman itu yang membedakan Antara trimester satu, dua, dan tiga Terima kasih atas partisipasi teman-teman Memberikan pertanyaan kepada saya Untuk selanjutnya Bisa email Ataupun DM di Instagram saya di bawah ini Selamat menjalankan ibadah puasa Dari saya Dr. Fadliananda SPUGMKES Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Wallahul Muwafiq Ila Aku Amit Horek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax